Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan Adi Prasetyo STMT PhD dari Kementerian PUPR. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 więedcom. M установatin Premier temperature kemajam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi tiga tahun langsung setelah lulus dari magister ya, satu tahun ya maksudnya. Nah kemudian sambil ngambil itu rupanya masih tetap bekerja ya, sambil walaupun ngambil S3, itu dia bekerja sebagai kursus tetap jalan terus, terutama karena pandemi, jadi itu perlu saya sampaikan. Nah mulai dari awal Promo Vendus karena tertarik dengan irigasi terkait dengan profesinya selama ini, langsung memanfaatkan semester pertama ini, melanjutkan apa yang diinginkan ya. Jadi terkait dengan sedimen trap di intik irigasi, jadi mengkaji karakteristik aliran, kemudian bangunan hidrolik dan sedimen di sekitar bangunan intik irigasi, terutama terkait dengan kes tadinya di sungai Cimacan, Bendung Cimacan itu. Dia langsung ngeplik-ngeplik gitu, terus udah bawa draftnya gitu ya, topiknya itu, belum sampai judul waktu ya, belum kualifikasi, belum proposal, tapi sudah buat data-data itu. Nah pada semester pertama, jadi kajiannya tentang itu, kemudian mulai berkonsultasi tentang berbagai alternatif judul, akhirnya karena di Indonesia belum ada, data-data itu banyakan di luar, India saya lihat ada, jadi kita berpikir harus ada data lapangan, nah kemudian kalau di lapangan nggak mungkin, berarti harus modal fisik gitu kira-kira, kita ada kesepakatan itu, sehingga yang bersangkutan melanjutkan pendalaman ke sana, jadi untuk semester pertama. Kemudian kedua-ketiga, itu sudah mulai bikin-bikin skat, kita mengarahkan tentang karakterisasi sedimen, kaitan dengan aliran dan lain-lain. Nah itu tahun 18, semester 1, semester 2-nya 2019, nggak lama kemudian pandemik, nah terganjal di situ, tapi udah sempat kalau nggak salah proposal ya, kalau nggak salah ya, udah sempat proposal, nah progres satunya itu terhambat, terhambat karena pandemik. Nah kemudian karena terhambat pandemik, dalam arti ITB itu daring semua, jadi nggak boleh di lab, tapi yang bersangkutan ini melanjutkan ininya, aktifasinya di lapangan, ngumpulin data, ngukur, hidrometri, kemudian batimetrinya, sedimen-sedimenya diambil, jalan terus sendiri, tapi kita ya, zoom juga jarang begitu ya, belum jalan, cuma di WA gitu ya. Tapi Alhamdulillah tahun 2020-an itu sudah ada green light, boleh dengan izin khusus ya, beraktifitas di lab, nah yang bersangkutan melaksanakan itunya, bikin model fisiknya Pak. Ya kita datang sekali-sekali ya, tapi kalau nggak salah yang bersangkutan sempat, emang diberi izin, ngukur situ ya, tidur situ, jadi tahun 2020 awal itu dapat data, kalau nggak salah ya, 2020 awal dapat data, kemudian kita lupa lagi sempat ke lapangan ngecek ya, membandingkan untuk melihat apakah yang dibuat itu sudah oke, mencerminkan lapangannya gitu. Nah saya lupa itu 2020 akhir atau pertengahan saya lupa ya. Nah kemudian tahun 2020 akhir yang jelas sudah ada data-data terkait sedimen, yang dari situ juga ada data-data awal tentang model fisiknya, juga karena ada hambatan pandemik sempat menggunakan model matematik untuk merekarekai, karena fisiknya terhambat gitu ya. Nah dari aktivitas itu, sudah banyak data, sudah mulai bisa menyusun report progress, nah kemudian sempat mempublish dua paper kalau nggak salah, 2021 ya mulainya kalau nggak salah, ada dua paper situ terbit, bisa di cek di listnya itu, skopus kita, key tiga ya, juga ada beberapa seminar, nah setelah itu 2022 awal sudah boleh agak longgar gitu, dapat tambahan data lagi, kemudian ada juga yang terbit di situ, kemudian kalau nggak salah di situ SP4, SP4 bulan April saya ingat, nah kemudian ada koreksi-koreksi yang memang selama pandemik itu nulisnya karena kita agak lus juga, jadi perlu sistematikanya di ini, kalau nggak salah banyak masukan dari Pak Adi ini, terima kasih dan juga Pak Indratmo, jadi dibetulin ternyata nulis memang buat yang bersangkutan, ini kan butuh waktu lebih lama, karena dia praktisi, sementara kan akademik filosofinya harus masuk gitu, jadi makanya baru berani diajukan di sini. Kemudian ada dua tambahan key tiga lagi ya, tahun 2023 ya, di awal ini, di awal atau 2022 akhir saya lupa ya, jadi sudah terbit dan ada menyusul lagi, tapi belum muncul gitu ya, jadi ada enam kalau nggak salah ya, nah ada beberapa seminar internasional dan juga satu jurnal nasional ya, paper, ada conference nasional di HATI terutama itu, nah menikapi kinerjanya ya, kemudian kita lihat kemandiriannya ya, dan juga motivasinya yang tinggi, jadi kita akhirnya sepakat tim promotor memberikan ini untuk mengajukan sidang terbuka ini Pak. Begitu kira-kira Pak Ketua. Mungkin kalau ada yang masukkan dari Pak Jokob Favorit tambahan, cukup. Cukup, makasih Pak Ketua. Terima kasih Prof. Sahril. Sebagai Ketua Timi Bimbing, sekarang saya mohon bantuan untuk mempersilahkan kandidat dokter untuk hadir dalam sidang dokter ini. Baik, saudara kandidat dokter, apakah saudara cukup sehat untuk menjalankan sidang dokter ini? Alhamdulillah sehat Pak Bimbing, tidak? Baik, saudara kandidat dokter, saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian saudara dalam waktu maksimum 20 menit. Setelah lewat 20 menit, akan kami stop. Terima kasih. Saya persilakan. Baik, Bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bimbingan sidang dokter, sidang terbuka atas nama saya hari ini, Bapak Ketua Bimbing Permotor 1, Prof. Mohd Saril, Bapak Bimbing 2, Pak Joko, Pak Farid, Dr. Farid, dan Bapak-Bapak pengujian saya hormati. Baik, saya akan menyampaikan 20 menit hasil lesa-lesa saya. Mungkin saya mulai dengan latar belakang, Bapak-Ibu. Jadi, sebagaimana data yang kami peroleh, bahwa daerah hirigasi yang di atas 3.000 hektare, kewenangan pemerintah pusat, masih banyak, diantara 1.300 unit yang belum atau tidak memiliki perangkap sedimen. Kemudian, perangkap sedimen ini merupakan memiliki fungsi yang sangat penting, dan sebagai pemberi kontribusi 20% sebagai kinerja, indeks kinerja sistem irigasi. Ini saya set dari Permen PU no.14. Nah, kemudian, sebagai latar belakang, jika akan dibangun perangkap sedimen, karena pertumbuhan penduduk, kemudian karena jembatan, kemudian fasilitas provinsi atau kebupaten yang melintasi dari satu sistem saluran irigasi, ini kursi sekarang sangat sulit, karena salah satu yang saya menjadikan studi kasus ini, Bendung Macan, yang mana tidak punya area lagi untuk membangun perangkap sedimen. Sebagai ilustrasi, jadi saya propose, saya usulkan perangkap sedimen bentuk protect settling, setting basin ini, yang mana, sebagaimana kita ketahui di Kriteria Perencanaan Irigasi, bahwa disinyalir bahwa semakin panjang perangkap sedimen kompresional, itu semakin baik untuk memberikan kinerja pengendapan sedimen. Namun demikian, pada suatu kasus yang tidak bisa kita bangun dengan polisi yang sempit, maka diusulkan bentuk yang lebih ramping, dengan mengendalikan aliran protect pada suatu peludah. Selanjutnya, ketertarikan, mungkin ini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu, bahwa saya tertarik dari keko-release, keputar bumi, yang mana bisa menggerakkan aliran di dalam suatu muka ruang, dalam konsep kecilnya, mikronya, seperti wastafel ini, jadi ini mungkin bisa mengandalkan energi protect, aliran berpusat, bisa mengandalkan, untuk mengelotorkan sedimen. Kebaruan, karena belum ada di gunakan di Indonesia, di luar digunakan, tapi untuk vortex, untuk water treatment plane. Kemudian, originalitas, kami sampaikan, dengan simulasi numerik, komputasi fluid dynamic, kemudian diuji dengan model uji fisik tiga dimensi. Hipotesis, jadi, bentuk ini diusulkan, supaya bisa lebih efektif dalam hal luasan dan panjang, kemudian dapat mengendapkan dan mengurasikan sedimen yang jenis non-kohesif, yang lebih besar daripada 0,06 mm. Kemudian, dengan mengatur aliran, kecepatan aliran, dapat mengendapkan dan mengurasikan sedimen, dan memodifikasi bentuk. Kemudian, tujuan, dengan analisis fenomena aliran protect ini, dapat kita, apa, sandingkan, equal to equal dengan perangkap sedimen tentu, untuk membandingkan kinerja perangkap sedimen ini. Maksud, ini mudah-mudahan memberikan solusi, Bapak Ibu, kepada Kementerian PUPR, untuk dibangun dalam hal studi kasus, atau serupa dengan bendu macan, atau untuk keleluasaannya dengan parameter hidrolik yang ada. Ini beberapa paper dan paper terkait aliran, terkait bentuk, yang sudah kami pelajari, bahwa di luar, di India, di Pakistan, dibangun bentuk seperti ini, tapi digunakan tidak untuk, apa, kalau nirrigasi. Lingkup permasalahan, yang paling jelas, yang saya mau sampaikan, bahwa di uji dengan model fisik, dengan perbandingan 1 banding 40, ini undistorted scale. Nah, kemudian, jenis yang diindapkan adalah jenis sedimen non-cohensif, yang lebih besar daripada 0,06 mm. Kemudian, gradasi putiran, dan, apa, alien resipesi, ini berperhasi, antara 12.000 sampai 204 per miliar. Kemudian, lokasi, sebagai studi kasus, saya ambil satu bendung yang cukup lama, dibangun di masa pasca kemerdekaan, tahun 60, ini dibangun oleh Prancis, itu di Kabupaten Subang, Bendung Macan. Gap penelitian, gap penelitian, dan state of the art, ini peneliti sebelumnya, digunakan di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Nepal, tapi sebagai waktunya, saya sampaikan, bahwa menghindari, agar sedimen tidak masuk ke dalam, suatu sistem penstock, atau penggerak roda, turbin. Kemudian, untuk irigasi, ini kami bandingkan, sebagai pembanding, dengan variabel, kemudian, kecepatan aliran, hidrolik yang sama, itu diuji di, Pusair, di Kementerian PU, dengan bentuk perangkat silimen yang konfesional, kemudian, untuk pendekatan geometrik, saya gunakan, komputasi flood dynamic, dengan ansys, R21, kemudian, saya lanjutkan, untuk mendekatkan, posisi ini, saya lanjutkan, dengan, apa, metodologi fisik di lapangan, saya kira, bisa menjadi suatu, senalitas, metodologi, cepat saja, jadi pengumpulan data, kemudian, keunjungan bersama, Bapak, promotor, kemudian, saya mengambil data langsung, ke lapangan, kemudian, analisis laboratorium, di, di, laboratorium, mekanikam, kemudian, analisis dengan ansys, untuk mendekat, pendekatan bentuk, kemudian, langsung di lapangan, namun, tahapan-tahapan lainnya, mungkin, tidak saya sampaikan, secara detail, kemudian, proses fisik sedimen, ini adalah suatu, apa, constraint yang, ada di perangkap sedimen, jadi, fungsi sedimen sendiri, untuk mengendapkan, dan untuk, menggelontorkan, atau menguras sedimen, yang mana, sedimen dapat, dianggap, sering nyatakan, jatuh, terendap, terendap, apabila, gaya beratnya, itu lebih besar, daripada gaya apung, dan gaya geser, itu sedimen dapat, mengendap, kemudian, kepan sedimen, dinamakan, ini sepian motion, mulai bergerak, dimana, gaya geser, dari sepatan haliran, itu bisa lebih besar, daripada, butiran sedimen, yang telah terendap, kemudian, ketepatannya itu sedimen, ini juga kami uji, untuk dinyatakan, karena beberapa, formula, ini menyesuaikan, dengan rezim sungai yang ada, beberapa, seperti stok, yuton, mungkin di BCCP, kemudian, apa, farak, itu digunakan di India, di Middle East, kemudian, beberapa, di TRIS, juga digunakan di Europe, jadi, saya kira, rezim sungai yang berbeda, spare partikel yang berbeda, ini juga menentukan, pendekatan mana, permula yang akan saya pilih, kemudian, setelah dari analitik, kemudian, saya masuk ke, setting tube, di laboratorium, jadi dipilih, untuk, berapa, kecepatan jatuh sedimen, itu dinyatakan, 0,75 cm per sekon, kemudian, vortex, ini, apa, force vortex, itu adalah, aliran yang tiba-tiba, mendadak, karena, apa, tekanan yang cepat, kemudian, ada garis free vortex, yang di dinding chamber, kemudian, ada yang, core, pada core, itu ada force vortex, di mana, di mana, semua, dalam kondisi force vortex, aliran sedimen, dapat, terkuras, namun, transisi dari, aliran laminar, ke turbulent, ini yang, kami amati, saya amati, kami analisis, sehingga, aliran tidak harus cepat, ini juga, nanti menjadikan, defresensi, aliran ke, bendung, apa, sistem, sistem, irrigasi, sehingga, aliran tidak terputus, kemudian, dari analisis, Bapak Ibu, untuk mengetahui, apa, gaya geser, kemudian, kami peroleh, wall shear, gaya geser, yang bekerja pada dinding, kemudian, praksi sedimen, yang terendap, ini adalah proses, settling, kemudian, dari proses ini, ini mungkin pulume, di dinyatakan sebagai pulume, kemudian, pada saat penggelontoran, ini dinyatakan sebagai praksi, sisa yang, tidak tergelontor, inilah dinyatakan, dalam, etanol, dalam menjadikan, efesensi, pengendapan, kemudian, keserupaan, ini keserupaan geometrik, kinematik dan dinamik, kemudian, tergunaikan, berdasarkan, keserupaan ini, karena, semakin, semakin rapat, artinya serupa, itu akan, semakin baik, namun, pertimbangan gaya, dan kesediaan lab, kemudian, eksperimental setup, digunakan, ini aliran masuk, masuk ke dalam satu sistem, kami uji, uji untuk, kecepatan aliran masing-masing, kemudian, chamber yang, nanti, dipropos, bisa mengeluturkan sedimen, pada posisi, setelah, sedimen terendap, kemudian, uji lengkung, ini juga salah satu, yang bisa, karena harus, sama, semua kecepatan aliran, saya pakai, parameter, flow meter, V node, yang di bawahnya, kemudian, dengan kecepatan aliran, dianggap, hampir sama, mendekati nol, kemudian, skenario, ada skenario A, 1 banding 2, ini untuk menyerupakan, untuk, simulasi aliran, sehingga, kita bisa, mengasumisikan, menganalisis, slope mana, yang paling, memberikan efektivitas, yang lebih, dari 1 banding 2, 1 banding 5, dan 1 banding 10, hasil, kurang lebih 4 hari, di prototip, kemudian, itu equal sama dengan, 12 jam, di model, jadi, gambar yang paling atas, ini menit ke 15, di sekitar, setengah hari, 1 hari di, 1 hari di, prototip, belum, belum terendapkan, sedimen, kemudian, di jam berikutnya, sudah mulai terendap, kemudian, di jam berikutnya, mendekati 9 jam, itu setara dengan, 3 hari di prototip, mulai terendap, seperti ini, jadi ini, pola pengendapannya lah, untuk menangkap, praksi sedimen, sementara, pada sepuluh, menangkap, katup, di bawah, tertutup, kemudian, hal yang sama, setelah kita ukur, praksi sedimennya, untuk mengetahui, berapa kapasitas, volume sedimen yang terendap, kita, kami, mengelontorkan, kami ulang lagi, dengan seri yang, seri yang lain, ada 12 seri yang, kami running, Bapak Ibu, sehingga, sedimen ini, yang terendap tadi, dapat tertentorkan, kemudian, dinyatakan dalam, pesensi, menguntung sedimen, untuk kuantifikasi, sedimen yang telah terendap, ini kami ukur, beberapa kali, karena untuk, dinyatakan di pesensi, adalah, berapa, sedimen yang tersebar, dalam satu, satu model, kemudian, berapa sedimen yang terendap, rasio antara, yang tersebar, dengan terendap, untuk dinyatakan dengan, pesensi, suatu perangkap sedimen, kemudian, yang menjadi pertimbangan, agar, saya memperoleh, hasil, dengan periode yang sama, case yang sama, jadi, telah diuji, di 2018, di Pusair, Kementerian PU, bahwa, perangkap sedimen ini, tidak memberikan, kinerja yang, baik, karena, aliran, tikungan, di dalam, itu juga, tidak dapat, mengontrolkan sedimen, kemudian, masih mencintakan, proses sedimen, pada, setiap tikungan, dalam, jadi, karena, alignment, dari geometri, perangkap sedimen ini, yang, tidak menyebabkan, maksimalnya, kinerja, pengedapan, dan pengurasan, sebagai pembanding, ini, tabel yang, sebelah, di kiri, ini, analisis prototip, satu, dengan analitik, dengan hitungan, kemudian, tiga dimensi, 1,20, gambar yang tadi, hasilnya, 53 persen, untuk, pengurasan, kemudian, dengan, CFD, 63 persen, kemudian, dengan model fisik, 87 persen, yang, dinyatakan, pada awal, mengendapkan, itu, tidak begitu, banyak, untuk, perangkap sedimen, yang 1,1, kemudian, memberikan hasil, yang lebih baik, lebih dari optimum, 84,9 persen, untuk, perangkap sedimen, yang, apa, berpusat, kemudian, ada fenomena, hidrolik, dan gradien hidrolik, yang perlu, apa, kami amati, kami analisis, bahwa, belum tentu, semakin panjang, flium itu, memberikan, daya tangkap sedimen, yang lebih baik, karena, secara reologi, sedimen, memberikan, suatu tumpukan, pada sedimen, yang dalam jangka waktu, secara reologi, dapat menumpuk, dan ini juga, mengganggu, apa, gradien hidrolik, dari suatu, penampang, saluran, jadi, distribusi kecepatan, di wilayah dinding, ini juga, apa, memberikan, pengaruh, jadi, semakin dekat, sedimen, pada suatu, pada suatu, apa, kolam pengendap, ini juga memberikan, apa, gradien hidrolik, yang berbeda, pada setiap, penampang, hasil, dari, dari, beberapa skenario, tentu, saya, untuk mendekatan, skenario, pada satu, satu banding lima, yang, garis merah, Bapak Ibu, kemudian, skenario, satu banding sepuluh, biru, daselan, biru putus-putus, kemudian, green, green daselan, garis putus-putus, hijau, yang adalah, satu banding dua, tentu, harus, head to head, dengan, bentuk, kompensional, yang, kami uji, dari, efisensi pengendapan, ini, dinyatakan, untuk kompensional, 69 persen, kemudian, setelah, ditertangkap, di kuras, ini, memberikan efisensi, yang, tidak, tidak, cukup baik, jadi, 69,12 persen, kemudian, dari, skenario, skenario, yang, satu banding lima, garis merah, itu, memberikan efisensi pengendapan, 84,9 persen, dari sedimen yang tersebar, pelumu yang, pelumu yang jatuh, dengan pelumu yang disebar, kemudian, setelah, diukur praksinya, kami running lagi, kami running lagi, kemudian, diperoleh, apa, 87,9 persen, lebih efektif, dari, rangkap kompensional, kemudian, fenomena, hidrolik, pada awal-awal, jam, dari, pengendapan, jam kedua, jam ketiga, itu, setara dengan, satu hari, dua hari, satu hari di lapangan, di prototip, itu menunjukkan, kenapa, apa, pengenaikan, praksis sedimen ini, sangat lambat, pada bentuk, bentuk, kompensional, ini juga dipengaruhi, oleh bilangan fruit, yang mana, 1,3 itu, sudah, sangat kritis, kemudian, kemudian, pada bilangan fruit, 0,9, subkritis, itu, praksis sedimen, mulai naik, sehingga, fruit 0,8, ini menunjukkan, praksis sedimen, jadi, apa, bilangan fruit, yang menjaga, bilangan fruit, lebih kecil dari satu, dari, apa, subkritis, itu, menjadikan, sedimen, lebih cepat, terendap, kemudian, untuk menggelotorkan, mengurah sedimen, itu juga dipengaruhi, oleh, bilangan Reynolds, Reynolds-nya, mulai, mulai, dari, transisi dari, laminar ke turbulent, 2,500 ke 4,000, menyatakan sedimen, cepat terkuras, dari hasil, ini adalah spektrum, aliran, kami gunakan, apa, mikro, mikro akustik, dua, milimeter, jadi, diandalkan, kami analisis, dengan, dengan mengapati, aliran, untuk mengurah sedimen, transisi dari, fruit 2,000 sampai, 4,500, ini lebih efektif, artinya, ini memberikan efeksi, transisi, yang mana, bentuk, rengkap sedimen, yang konfesional, itu, pada saat penguras, Bapak Ibu, aliran tetap, masuk, dan continuous flow, main system ini, artinya, dalam konsep, modernisasi, irrigasi, bisa, apa, merugikan, aliran, mungkin, waktunya, dua, menit lagi, baik Pak, jadi, transisi antara, aliran laminar, ke turbulent, 2,500, kemudian, sampai 4,000, ini yang, kami analisis, dapat mengurah, sedimen, lebih baik, ini, diperoleh, dari, hasil simulasi, CFD, dan, analisis, biologi fisik, kemudian, hasil, penerbangan teknis, seluas bidang, lebih, efisien, dari, 8,000, kalau kita bangun, dengan, case yang sama, lebih ramping, 61%, kemudian, panjang, juga, lebih pendek, dan, digunakan, pasti, apa, tenaga yang, lebih, sedikit, kemudian, kesimpulan, jadi, efisien, yang lebih, maksimum, 1,5, dengan, pengendapan, 85%, kemudian, dengan, jangka, jangka, pengendapan, 0,3 jam, 30, 20, di, prototipe, menisahkan, pasis sedimen, 12,5%, atau, 87,9%, apa, pesisi, untuk, mengendapkan sedimen, menjawab, hipotesis awal, ini, kinerjanya, lebih baik, namun, studi ini, untuk, geometri saluran, yang, posisi, case study, yang berasal, di posisi, spiral, circle spiral, jadi, memang, secara hidrolik, sangat remit, untuk menggelotorkan, tapi, untuk, keleluasan, penelitian, dari, saran akademik, kami sampaikan, bahwa, pasti ada, apa, pertimbangan hidrolik, untuk mengoptimalkan, dari, bentuk geometris, mempertimbangkan efek rasio, dan lebar, demikian, kemudian, sedikit, perangkap sedimen, di berpusar ini, dapat direkomendasikan, dibangun dalam, kondisi, parameter hidrolik, yang sama, jadi, beberapa publikasi, yang sudah, kami lakukan, ada, empat, yang, dua yang sudah publis, kemudian, dua accepted, ketiga, kemudian, satu, lagi terap, dipiksa sama, pimpinan, pimpinan, kemudian, untuk, apa, proceeding, ada dua, internasional, kemudian, yang lain-lain, ada, yang, apa, cinta, itu ada, sekitar, enam, proceeding, jadi, cepat terima kasih, kepada, Bapak Ibu, kemudian, yang telah hadir, agar bisa, memberikan, menyanggah, hasil disertasi saya, pada sore hari ini, kemudian, kepada, kementerian PU, BWS Citarum, keluarga, tentunya, dan rekan-rekan, yang telah hadir, memberikan, apa, dukungan kepada saya, demikian, Pak Ketua, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, baik, hadirin, sahamati, sidang, kita lanjutkan, dengan pertanyaan, atau sanggahan, sebagai penanyaan pertama, saya persilahkan, Bapak Adi Prasetyo, STMT PSG, dari Kementerian PUPR, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, yang saya hormati, Bapak Ketua Sidang, Prof. Bambang Sugeng, Bapak Tim Pembimbing, Prof. Muhammad Syahrir, Dr. Jokor Nukroho, dan Dr. Muhammad Farid, serta Bapak-Bapak Penguji, Prof. Indratmo, dan Dr. Eka Aftaryanto, serta Bapak Ibu, yang hadir di ruang sidang hari ini, dan juga yang ikut online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada, saudara kandidat, Dr. Muhammad Isna ini, yang sudah mempresentasikan, penelitian S3-nya ya. Menurut saya ini, salah satu inovasi, yang tentu akan sangat bermanfaat, apabila nanti bisa, di aplikasikan begitu di lapangan, karena seperti yang kita ketahui, untuk model konvensional ini, sudah cukup banyak, dan kita juga memiliki banyak kendala ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan, apa yang tadi ditampilkan, model perangkap sedimen berpusar ini, bisa begitu ya, nanti diaplikasikan di lapangan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya coba, mendapatkan konfirmasi ya, dari, saudara, Muhammad Isna ini. Jadi, di penelitian yang saudara lakukan, ini di sini, Anda melakukan, pengujian ya, uji model fisik, dan juga uji model numerik, di mana, prototep ya, yang ada di lapangan ini, coba untuk diserupakan, begitu di dalam laboratorium. Tadi Anda sudah menyampaikan, bahwa ada tiga keserupaan ya, baik itu geometri, kinematik, begitu ya, maupun dinamik. Nah, untuk dimensi sendiri, itu mungkin saya kira mudah ya, artinya panjang, lebar, kecepatan, debit aliran, itu mudah sekali untuk kita turunkan, di laboratorium. Namun di sini ada satu parameter, yang cukup krusial, yang menjadi salah satu kunci, yaitu terkait dengan sedimen itu sendiri. Nah, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut, bagaimana Anda bisa menerjemahkan, partikel sedimen yang ada di lapangan, ini kemudian Anda serupakan, sehingga nanti ini, nilainya bisa dianggap valid, untuk dilakukan sebagai model, di dalam laboratorium. karena seperti yang kita ketahui kan, butiran sedimen itu dia memiliki diameter, memiliki berat, begitu ya, memiliki berat jenis, begitu ya. Dan tentu, ketika disekalakan, itu akan ada perubahan. Nah, mungkin bisa Anda jelaskan, bagaimana Anda menerjemahkan, seperti itu di laboratorium. Oke, ini itu yang pertama, silakan. Terima kasih Pak Adipasatio PSD, atas sanggahannya Pak. Setelah kami analisis Pak, untuk menyerupakan, bentuk partikel sedimen, kalau 1 banding 40 ini, sangat rumit Pak. Sangat rumit dan, 1 banding 40, kalau kita sekalakan, pangkat, L pangkat setengah, itu dapatnya, dibagi 40, dibagi 6,32. Ini tidak ketemu. Jadi, kalau 0,06, kita split, kita pecah 40, kemudian kita bagi 6,32 lagi, ini tidak ketemu. Jadi, saya mencari, saringan yang paling terkecil. Itu ada, ada 17,5 kilometer, nah, nomor 700, itu paling kecil. Dan ini juga, yang saya anggap, paling serupa. Karena, yang menjadi menentu nanti, Pak Hadi, adalah, bilangan Freud, bilangan Reynolds. Karena, 1,40 tadi, kalau yang tadi saya anggap, non-cohesif adalah, model 0,06, sampai 1. Dan ini, kalau kita belah, menjadi, sedimen yang suspend. Jadi, sangat sulit untuk menyerupakan, tapi ada solusi, ada solusi. jadi, jadi, saya, kami balik, kami balik, berapa yang terkecil, yang bisa dianggap, serupa dengan prototip, dari jarak jatuh, dari jarak jatuh, kemudian tinggi jatuh, dan kecepatan jatuh. Jadi, sudah saya uji dengan, saya terlincu, ini hampir serupa. Jadi, kalau di lapangan, 0,75 cm per sekund, kemudian di prototip, sekitar 0,6 cm per sekund. Jadi, ini bisa serupa, nanti, berapa yang terkecil, yang dianggap tidak suspend, sehingga, dia bisa dianggap, menyatakan, sedimen, apa, sedimen dasar. Nanti, berapa sedimen, yang ada di lapangan ini, kita kalikan lagi 40, yang ini yang dikonsumsikan. Setelah dikonversi, Pak Adi, ini serupa, serupa, yang diameter, nomor saringan, nomor 700 tadi, 17,5 mikrometer, itu serupa dengan, 0,955, jadi hampir mendekati 1 mm, di prototip. Karena, untuk mendekati sekali, menizin, sangat lebih, dan, apa, sangat tidak serupa, karena nanti, bukan malah, mengendap, tapi malah, masuk ke main sistem. Jadi, saya tidak menyelupakan, selalu itu untuk menyelupakan, tapi, yang di model, nanti saya kompersi ke, prototip, mungkin demikian. Terima kasih. Tadi Anda, menyatakan bahwa, prosesnya dibalik, begitu ya, untuk mendapatkan, butir sedimen, yang menyerupai, dengan kondisi di lapangan. Nah, dasarnya apa, kok dibalik begitu, perhitungannya itu? Ya, jadi, ada, ada kompersi, keserupan, kinematik, jadi, kecepatan geser, jadi, keserupan geser, pasti bisa diserupakan, kalau geser, jadi, ketegangan geser awal, itu, misalnya, kita di lapangan, prototip, yang di, di Bidu Macan itu, 90, kilonjutan per meter persegi, jadi, kita, kami konversi, itu, dari, kecepatan, 0,9 cm per sekon, itu, diperoleh, tegangan geser, untuk, dianggap, dari pengendapan, mulai mengendap itu, dianggap, tegangan gesernya, sekitar, 1,2, 1,2 kg, cm per square. Nah, ini, dengan dasar seperti itu, jadi, dengan asumsi, bahwa, sedimen, yang akan diindapkan nanti, dengan tegangan geser, yang sama, dengan prototip, ini, dianggap, apa, bisa, untuk, mendekati, mendekati, keselupaan, geometrik, dari, partikel sedimen, demikian. Maksud saya, apakah, yang tadi, prosedur, yang dibalik itu, apakah, berdasarkan, coba-coba, begitu, atau ada referensi, yang digunakan, sehingga, prosedur itu, yang dipakai, begitu, dalam pengujian, di laboratorium? Ya, beberapa, referensi, yang saya, lihat tadi, untuk, 1 banding 40, ini sangat, sangat, riskan sekali, kalau menyerupakan, untuk sedimen, jadi, saya ada beberapa, referensi, yang saya baca, itu, bisa dikondisikan, seperti itu, selama, sepanjang, parameter hidroliknya, masih sama, artinya, masih mendekati, jadi, tidak, tadi, yang paling signifikan, diameter 0,06, kita bagi, 40, gitu ya, kita bagi, kita bagi lagi, pangkat setengah, 0,32, itu kecil sekali, jadi, hampir seperti, apa, efek digital itu, jangankan, dia mau mengedap, mungkin, dia ikut, hanyut, dalam kondisi air, diam, gitu Pak, ada beberapa, referensi yang saya pakai, oke, terima kasih, oke, mungkin yang kedua, adalah, saya ingin menanyakan, terkait grafik ya, tadi, tadi ditampilkan, tapi mungkin agak berbeda, dengan yang ingin saya, tanyakan ya, yaitu, di grafik, 5.79, yaitu, di sini terkait juga, efisiensi pengendapan, di dalam grafik ini, disajikan begitu, hubungan, antara ketinggian, infaksi sedimen, terhadap waktu, ya, nah, sedangkan, ada 3 grafik, yang ditampilkan di sini, yaitu, untuk skenario A, B, dan C, nah, ingin saya tanyakan, adalah, khusus untuk, skenario C, yaitu, kemiringan chambernya, 1 banding 2, dimana, apa, secara grafik, atau pattern, ini agak berbeda, artinya, di bagian, waktu T, sama dengan 72, ini, dia posisinya, ada di paling atas, ya, nah, mungkin bisa Anda jelas, kenapa fenomena ini, muncul begitu, baik, terima kasih, grafik ini ya, agak beda dengan ini, makanya, ya, makanya saya konfirmasi, kenapa bisa beda, baik, Pak, Pak Adi Prasetyo, PSD, terima kasih Pak, atas angkan keduanya, sangat menarik Pak, jadi, memang, ada fenomena, yang dipengaruhi oleh, gilangan, fruit tadi, untuk mengendapkan, grafik, yang di buku desertasi, itu mungkin, mirip dengan, di sini Pak, secara lagi, mungkin ada yang, ada yang serupa, jadi, ada potongan, yang harus, secara visual, slope chamber, 1,2, itu juga, 1,10, itu, prasis, kenaikan, prasis sedimen, lebih cepat, tapi, pada slope chamber, 1,2, kenapa, lebih lambat, dan memotong, pada, di akhir, masa, waktu, setting time, itu mungkin, di garis, di garis merah itu, jadi, memotong, yang di garis biru itu Pak, Pak, Pak Adi, jadi, dia cepat memotong, ini juga dipengaruhi oleh, apa, kalau di, pemodelan, ansis, rezim dari, penampang, mungkin ini Pak, ini juga memberikan, mohon izin, pengaruh dari, gradien, hidrolik, rasio, dari Bdb per H, kemudian, di running, dalam, itu, itu adalah grafik pengendapan Pak, kemudian, sedimen ini, sebetulnya tidak teratur, pada waktu di split, tersebar, tersebar, kemudian, pada saat, pengaliran, jadi ada yang, sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, tergantung dengan, profil aliran, dan berat, dan gradasi, dari sedimen itu sendiri, jadi, kalau, sedimen yang, ini sama, yang di grafik itu Pak, 1 banding 2, itu membentuk kontur, yang relatif, apa, terpinggir dari chamber Pak, jadi dia lebih, pinggir dari chamber, mungkin saya tunjukkan, mungkin Bang, biar tidak terlalu lama, ini saya ingin coba memastikan, dengan slope 1 banding 10, kemudian slope 1 banding 5, jarak dari waktu T, sama dengan antara 16-24, sampai dengan 64, itu konsisten, jadi yang semakin curam, dia semakin, apa, kenaikannya semakin rendah, tapi tiba-tiba, di T, sama dengan 72, ini untuk skenario, yang 1 banding 2, dia, paling atas sendiri, nah itu kira-kira kenapa dia, ya benar Pak, jadi karena, apa, setelah di, di running begitu Pak, jadi ada tumpukan sedimen, yang tadi di, mempengaruhi suatu, tumpukan sedimen di sini Pak, sedimen, itu memberikan pengaruh, jadi sama, untuk 1 banding 2, dia menyimpan, sedimen pada, dinding, dinding chamber, tapi yang 1 banding 10, hampir rata Pak, hampir rata, nah, jadi ini mempengaruhi, kenaikan, prasisi sedimen, dari bentuk chamber, jadi 1 banding 2 itu, secara visual, memang kita lihat, harusnya lebih cepat, dan itu, grafik, tiga grafik itu, harusnya, bisa sejajar, dan sama, namun demikian, karena, profil aliran yang, bergerak, dari, baik dari, simulasi dengan, CFD, dan model fisik, juga dihasilkan yang sama, demikian Pak. Akhir. Di sini disampaikan ya, di bagian kesimpulan, bahwa, luas bidang konstruksi, untuk, model VSDB ini, jauh lebih ramping ya, artinya 38,57%, lebih kecil begitu ya, dari konvensional, pertanyaan saya mungkin, terkait dengan elevasi ya, kira-kira untuk aplikasi di lapangan, apakah elevasi ini akan, berpengaruh atau tidak, begitu dengan hasil di lab, gini terus saja. Baik Pak. Ya, terima kasih, Pak Adi, Prasito PSD, saya atas rangkaan yang ketiganya, jadi, lebih ramping, kalau kita, kami, kita melihat, dari, bentuk ini saya overlay, Pak, saya overlay, antara usulan, protect, setting, dengan perangkap sedimen, yang konvensional. idealnya memang, ada perhitungan jatuh sedimen, yang konsep ideal, lebih panjang, daripada, jembatan ini, ini ada kasus, seperti, bendung macan ini, sehingga kita tidak bisa, melampaui jembatan yang, apa, pembangunannya. kemudian, luasan, lebih, lebih ramping, karena, secara kinerja, dapat diperoleh semua, kemudian, secara elevasi, ini harus sama, Pak, karena harus sama, yang mempengaruhi nanti, outlet, dari, eh, placing pipe ini, karena, placing pipe ini, eh, apa, sebaiknya, tidak terlalu curam, karena, eh, tadi, Pak, aliran transien dalam pipa, ini juga membuat, eh, tersedak, yang aliran, dan gantung, paling tidak, eh, outlet, eh, placing pipe ini, lebih tinggi 1 meter, dari, elevasi muka banjir, 5 tahunan, di hilir, dari bendung. Nah, itu untuk, universalnya, kemudian, elevasi dari, eh, intake, kasus yang sama, ini sama, sama, kemudian, kemiringan slope, apa, eh, seluruh pembawa, juga, eh, kita pakai slope, yang paling, paling umum, 0,05, jadi, 5%, jadi, semua, elevasi, ini, sama, Pak, Pak, Pak Adi, jadi, semua, elevasi sama, mungkin, yang, supaya, kalau, kompesional, mungkin, bisa langsung, dilontorkan, di, placing, placing, tapi, untuk, placing pipe ini, saya, angkat sedikit, karena, menjaga, karena, dia lebih, landai, pasti, dia lebih tinggi, yang penting, lebih, harus, lebih tinggi, dari, muka air banjir, lima tahun, kemudian, sehingga, agar aliran, tidak, tidak terlalu, bisa, apa, terlalu curam, bisa turbulent, ini, kita jaga, supaya elevasinya, bisa, apa, bisa, maksimum, untuk, mengotorkan, berapa perbedaan elevasi, yang optimum, antara, intake, dan outlet, kalau dari intake, ini, apa, tergantung dengan tinggi bendung, tinggi bendung, untuk universalnya, misalkan tinggi bendung, begitu ya, kemudian, elevasinya, misalkan di plus 1, nah, berapa, yang paling optimal, di bagian outletnya, sini, saya uji, dia, bisa, bisa, sekitar, itu, satu setengah, dari tinggi bendung, Pak, berdasarkan model, berapa, perbedaan elevasinya, ya, model, saya cek di model, kemudian, tidak semua, kalau kita semakin dekat, yang penting, bisa, apa, mohon maaf, bisa mengendapkan, apa, sedimen, nah, kemudian, kalau harus mendekat ke, main sistem bendung, ini juga, yang perlu, karena saya ambil 1 banding 5 itu, untuk menghindari, hidrolik jam, dari hilir, apa, wear, apa, bendung, karena, pasti ada hidrolik jam, itu juga nanti bisa, mengangkat, plusing pipe, oke, ini yang saya, dapat ya, dari hasil, penelitiannya, inlet ini, posisinya di plus, 34,55, dan outlet ini, di plus, 21,79, artinya, ada perbedaan elevasi, 12,76 meter, ya, nah, kira-kira, untuk aplikasi di lapangan, apakah ini, realistis, atau, tidak, begitu, elevasi di lapangan, lebih di bawah Pak, selama, kita ketahui, muka air banjir, muka air banjir, itu juga, karena juga tergantung, dari tinggi bendung Pak, kalau bendungnya tidak terlalu tinggi, mungkin bisa, bisa lebih rapat lagi, jadi, dalam tulisan saya, itu untuk menjaga, ada, ada freeboard, freeboard, yang, yang, yang di asumsikan, dari hasil data, untuk bendung macam ini, elevasi muka banjirnya, 26,28, jadi, plus, 1,2 meter, dari, kair banjir, 5 tahunan, oke, demikian Pak, baik, terima kasih, mungkin cukup Pak, Ketua Sidang, baik, Pak Adi Presidio, kita lanjutkan, kepada, pernahnya, tim penguji kedua, Dr. Eka Aktaryanto, saya persilakan, Assalamualaikum Wr. Wb, Terima kasih, atas kesempatan, yang diberikan, kepada kami, saya melanjutkan saja, dari, pertanyaan-pertanyaan Pak Adi, jadi, tadi, disampaikan di awal, mengenai, penggunaan, sedimen, atau, asumsi yang digunakan, dalam penelitian ini, adalah, di, non-kohesif, nah, ini, asumsinya, apa, kenapa, digunakan, non-kohesif, apabila, dibandingkan, dengan, real lapangan, yang ada, saluran-saluran, irigasi kita, gitu, itu, pertanyaan pertama saya, izin Pak Pimpinan, terima kasih, Bukit Reka, Nugroho, atas, sanggahan yang pertamanya Pak, jadi, maaf, jadi hasil, pertimbangan, kenapa, non-kohesif, kenapa, bukan, kohesif, atau semuanya, atau keduanya, jadi, dalam kasus, untuk, telur irigasi, Pak, Dr. Reka, memang, tidak, dipungkiri, tidak bisa kita menangkap, suspend, sedimen layang, karena tidak akan bisa tertangkap, jadi, yang diasumsikan tertangkap itu adalah, non-kohesif, dari skala windward, dari skala, shield, dan lain-lainnya, itu diasumsikan, yang lebih besar dari, 0,07 ke atas, itu, fan agregat, fan sedimen, itu dinyatakan, non-kohesif, jadi, untuk yang lebih kecil, daripada itu, jadi, ini juga, apa, kami sampaikan, namanya, saya sampaikan di sini, bukan, kantong lumpur, Pak, jadi, bukan lumpur yang kita, kantongi dan kita tangkap, tapi ini perangkap sedimen, jadi sedimennya, yang kita, klasifikasikan, jadi, kita tangkap sedimennya, yang non-kohesif, jadi, non-kohesif ini, sangat merugikan, Pak, sangat merugikan, karena, kalau, apa, dalam, dalam, dalam suatu jaringan, 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 dapat mengurangi penampang basah, dari suatu saluran, namun demikian, yang suspend, sedimen layang, ini juga, apa, dengan aliran paling kecil, 0,6 meter per sekon, juga, bisa masuk ke, ke bangunan-bangunan bagi di sawah, ini juga bisa dibersihkan, artinya, kalau dari, pengujian, saya, dari data-data primer, yang saya ambil langsung, di sungai Ciasem, dan sungai Cimacan ini, memang, D80-nya, diantara, D, diameter, 0,06 sampai, 0,09, Pak, jadi, sepertinya, kita sudah menangkap, 80 persen, dari, gradasi, klasifikasi sedimen, yang nanti, kita hindari, masuk ke dalam, sistem, irigasi, itu, artinya, berarti, apabila ada daerah-daerah, yang memang, kandungan, sedimennya, dia, lebih, dominan di, kohesif, apakah model ini, bisa diterapkan? Ya, terima kasih, Pak, yang sangkan keduanya, artinya, kalau, selama untuk, selama dirigasi, Pak, selama dirigasi ini, tadi saya sampaikan juga, sangat rumit, untuk menangkap, yang sedimen layang, Pak, jadi, ini, mungkin, di asumsikan, kita membuat, kolam, kolam, pengendapan itu, sangat panjang sekali, sehingga, kita perhatikan, dari bangunan pertama, ke bangunan utama, ke bangunan pertama itu, baru tertangkaplah, sedimen, sedimen kohesif, jadi, untuk, katakanlah, dalam suatu sungai, mungkin, lebih gampang, kalau karakteris sungai, di Sumatera, itu berpasir, Jawa berpasir, mungkin, kita lihat, Kalimantan bagian utara, atau Kalimantan Barat bagian utara, Kalimantan Tengah bagian utara, ternyata sungai, Kepuas, Kepuas, Tersebar itu, itu juga, bukan, tipe, sungai yang, apa, berpasir begitu, itu, jadi, untuk sedimen yang tipe, kohesif ini, saya kira, bisa diterapkan, Pak, pasti bisa diterapkan, untuk hanya menambah, kolam, 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 karena, kapan kohesif bisa terendap, kapan non-kohesif bisa terendap, tergantung dari, panjang dari, apa, kolam, pengendapnya, gitu, Pak Rekan. Oke, itu kaitannya dengan masalah jenis sedimennya sendiri, sementara tadi juga disebutkan, dalam, baik di buku, maupun tadi di presentasi, ini mengenai masalah turbulensi, nah, ini saya ingin tahu sebenarnya nih, di bagian mana, bagian tentang turbulensi ini, yang memegang peranan penting, pada karakteristik, aliran vortexnya ini. Baik Pak, ujian saya, ujian saya share Pak, jadi, benar Pak, terima kasih, agaknya yang ketiga, jadi, apa namanya, aliran turbulent, ini juga, saya lihatkan di sini Pak, ini mungkin, apa, nah, turbulensi itu, mungkin, saya nyatakan dengan, fosportek Pak, terlihatnya, aliran vortex yang berubah mendadak, tiba-tiba, ini membuat aliran cepat, turbulent juga, dinyatakan dengan bilangan pro, lebih dari, 4.000 sampai 4.500, dan yang paling penting, kecepatan aliran, kecepatan aliran, kecepatan aliran, untuk peranan penting dari turbulent, ini, dalam hal mengendapkan, tentu tidak Pak, kita tidak, pasti tidak, pasti tidak menjadi, apa, constraint, karena, pasti, aliran turbulent itu, pasti menyusahkan, dan dia tidak akan mengendapkan, yang kemudian, yang kemudian, dalam hal, untuk, apa, menguras, menggelontorkan, sedimen, jadi, yang, yang betul-betul, bisa, kami amati, kami amati, yang bisa, untuk menggelontorkan, sedimen, adalah, suatu, zona transisi, dari, laminar ke, turbulent, band, jadi, ini, kami amati dengan, mohon maaf, kami amati dengan, apa, ADV Pak, jadi, ADV ini, magnitude, yang sudah saya konversi, jadi, magnitude berapa dibaca oleh, apa, mikro ADV, jadi, aliran, 2000 sampai 4000, di transisi, di sini itu, transisi bidang, kalau ini, wall chamber, ini dinding chamber, kemudian, ini core, pada saat core chambernya, mendekati core, aliran putaran, semakin cepat Pak, ini juga, bergantung dengan, nilai pasi, dari, lantai chamber, ke outlet penguras tadi Pak Adi, semakin kita putar, itu berarti, gradient hidrolik juga ya, artinya, beda tinggi yang semakin cepat, itu juga, akan cepat mengelontorkan, tadi yang disampaikan, di sanggah, Dr. Eka, bahwa, peranan apa, dari turbulent, turbulent tidak berperan, sama sekali Pak, dalam mengendapkan, dan mengelontorkan, karena, turbulent ini, hanya, kalau kita lihat gambarnya, hanya memutar-mutar, partikel sedimen, jadi tidak membantu, mengendapkan, nah ini, untuk menjaga, kapan, kapan, kondisi untuk menguras, makanya, diatur, dari, pintu intake, jadi, kita jaga, yang menjadi, pertimbangan, air tidak lebih, dari 100, atau 120, 120 persen, NFR, Netfield, yang dibutuhkan, nah, berarti, untuk efisensi, for tech, settling, desi, 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 kami, kami, propos, sangat, efisien Pak, saya bertahan, sangat, efisien, karena, tidak ada, aliran, yang terputus, pada saat, pengelontoran, ke, medsistem, integrasi, jadi, aliran, digunakan, hanya, 4, 4, seper 40-nya, dari lubang chamber itu, karena lubang chamber ini, 1, banding 40, saya bagi, langsung begitu, jadi, aliran ke medsistem, tetap, tetap, berjalan, saya ulang kembali, Bapak, saya sampaikan, untuk turbulensi, aliran, tidak memberikan, pengaruh, karena, behavior, yang ada, di, pengamat, di, operasional, operasional bendung, jadi, petani itu, bersumsi, air banyak-banyak saja, biar dilepas, biar air cepat masuk ke, peta-peta sawah kami, tapi, tidak, air, digelontorkan, buka cepat, sampai, full dari, gate stand, di ambang, ini juga, tidak memberikan, dampak apa-apa, terhadap, pengelontoran, cedimen, justru, airnya boros, terbuang percuma, cedimennya tidak, terkuras-terkuras, mungkin demikian Pak, terima kasih. Baik, coba mungkin bisa dilihat di slide paling pertama ya. Semoga, bukan yang tadi, ada turbulensinya yang tadi. Yang tadi yang ada yang paling pertama. Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Berikutnya, berikutnya, terus, sudah. Tadi ini ya, kaitannya tadi dengan, sebenarnya kalau tadi saya melihat yang masalah, alirannya juga, kemudian tadi ini kan ada grafik, sama tadi yang dibahas dengan Pak Adi, mengenai, penggunaan kemiringan tadi, ini chamber, itu di grafik, perbandingan kemiringan chamber, yang dasar chamber itu, dari 1.2 ke 1.10, itu di 1.5-nya yang memberikan, paling efektif. Nah, kira-kira ini, ada faktor apa, yang ternyata bisa, malah membuat, kemiringan, artinya, di 1.5 ini yang lebih efektif. Pasti ada sesuatu ya? Ya. Begitu ini Pak, saya terwakilkan dari, sanggahan Pak Dr. Reka, sama tadi yang Pak Adi sampaikan, secara visual, pikiran, apa, engineering, pasti melihat, untuk mengendapkan, semakin tandai, itu cepat, menaikkan pasis sedimen. kemudian semakin curang, 1.2 ini, itu, visual, visual observation, pasti, lebih cepat untuk mengontorkan. Nah, mungkin saya mulai dari, untuk mengendapkan, jadi, ada garis memotong, tiba-tiba, 5 ini, tadinya, di awal-awal settling time, masih landai, kemudian naik, itu Pak Dr. Reka, ini dipengaruhi sama, rezim, apa, maaf, maksud saya, dipengaruhi dari, split sedimen, jadi, ini juga, karena saya, mendesain, saluran pembatu lurus, lurus, dan itu, juga, menjadikan, sedimen, sedimen, yang, berhenti, karena gerasinya, membuat suatu kontur, yang tidak sama, karena bergantung dengan, geradasi, di metasaluran, nah ini, 1 banding 5, itu, apa, karena, gaya, vertikal, dari, mungkin ini, delta H, delta H itu, 5 itu lebih memberikan, memberikan, apa namanya, parameter, maaf, maksud saya, memberikan, apa, gaya hidrostatis, yang, yang lebih berbeda, karena, 1 banding 5 ini, tidak adanya, mungkin, tekan, mungkin fungsi, tekanan adalah fungsi dari dalaman, jadi, jadi, kalau semakin dalam, mungkin tekanannya, lebih, lebih besar, lebih besar tekanan, sehingga, bukan malah mengendap, jadi, malah berkumpul, di pinggir chamber, tapi, kalau, yang 1 banding 5, ini mungkin, secara hidrolik, lebih ideal, jadi, dia, begitu, numpuk, pada, bidang, bibir chamber, sehingga, persis sedimen, di, akhir-akhir settling time, dampingnya, langsung, naik ke atas, nah, demikian, juga, 1 banding 10, kalau kita lihat, 1 banding 10, lebih, lebih landai, idealnya, lebih, lebih cepat, menaikkan persis sedimen, nah, tapi, karena mungkin, dangkal, tekanannya berkurang, dia malah, tidak berkumpul, di chamber ini, malah berkumpul, di luar, dari chamber, seperti, dan relatif, masuk ke, meds-system, mungkin, demikian Pak. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir nih, ini, kalau dilihat, ini kadang ada, aliran masuk, dan aliran keluar, gitu ya, apakah ada, sesuatu, kriteria tersendiri, ini ya, untuk, aliran masuk, dan aliran keluarnya, karena, ini dianggapnya kan, semua bebas, masuk ya, tetap, tanpa halangan, sementara, dalam sedimennya sendiri, kalau di lapangan juga, ini berarti ada, di realitanya, itu sebelum masuk, itu berupa dasar sungai, kemudian, nanti baru masuk ke lokasi, steeling, fortek basin ini, baru kemudian keluar, masuk ke sungai kembali kan, nah, ini nih, ada, apakah ada, ada satu batasan tertentu, untuk aliran masuk, dan aliran keluarnya ini, dilihat, dari sisi, penggunaan material tadi, keberadaan material tadi, jadi, material sungai, kemudian, penggunaan, fortek basin ini, sama kemudian, keluar, ke sungai kembali, begitu. Terima kasih Pak, Putra Eka, rasanggaan yang keempat, jadi, terima kasih Pak, jadi, ketentuan, ketentuan, kalau bicara, tadi, yang saya suka, ini performance, menjadi kinerja, berarti, efeksi semakin kecil, key in, key in dengan key out, kalau bisa sama, lebih baik, tapi, tidak mungkin, karena kita, memerlukan energi, hidrostatis, untuk menggulotorkan, asidimen, tidak ada ketentuan, Pak Eka, tentuan harus, harus sama, key in dengan key out, di bawahnya ada pipa, ada pipa untuk, apa namanya, plus way, kalau efeksi, berarti, sekecil bisa, sekecil bisa, aliran hilang Pak, jadi, ini juga nanti, apa, memberikan, suatu nilai efeksi, bahwa, dikap, di, untuk keleluasan, penelitian, Pak Eka, jika digunakan, pada, suatu daerah hirigasi, yang, petaninya, tidak mau dibagi Pak, adanya ada keseragaman, peluatanam, maunya beda-beda, yang zona ini beda, klas terlini beda, nah ini, mungkin, sangat menguntungkan Pak, sedikit sekali, waktu proses plushing, air dari, chamber oripis ini keluar, kalau yang, kalau yang, kompresional, biasanya, dan memang, untuk pada saat menggelontorkan, sedimen, sebesar bisa, dan digelontorkan di, untuk yang kompresional itu Pak, digelontorkan di, sungai kembali, sungai kembali, kalau yang, kita lihat yang, perangkat sedimen, mohon maaf Pak, nah yang ini, kalau, kalau, perangkat sedimen kompresional, begitu, key in, yang key masuk, ini berdasarkan NFR, jadi kalau kita anggap, antara-antara 100 ya, kalau kebetulan, bentuk macan, 9000 hektare, berarti digunakan, kalau NFR-nya, apa, 1 banding 2, 1,2, berarti sekitar, 10 buit per sekon, untuk mengelontorkan, sedimen apa pilar, sudah penuh, untuk kompartemen ini, itu digunakan, apa, aliran untuk mengelontorkan sedimen, kemudian, tidak disaratkan, tapi merupakan, suatu, apa, mungkin, pet habit, atau BFP, yang dari penjaga, ditutup pintu ke, main system, dan full aliran keluar, ke sungai kembali, nah, berarti, adanya, efisiensi itu, sangat tidak ada, dan ini juga kita menghindari, jadi, bentuk Fortek ini, dipropos untuk, memoderankan irigasi, jadi, air terukur, kemudian, apa, debit, yang hilang, sangat kecil, nah, mungkin ketentuan lain, apa, karena ini digunakan untuk irigasi, bedaannya dengan, water treatment plant, atau, untuk, apa, penstock, yang masuk ke, dalam turbin, itu begitu Pak. Baik, terima kasih, cukup dari saya Bapak. Ya, waktunya pas. Kita lanjutkan kepada, tim penguji ketiga, Prof Indrat Mus Karno, saya silakan. Terima kasih Bapak pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Isna ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat, ya, saya senang Anda melakukan penelitian kantong lumpur, yang merupakan modifikasi daripada kantong lumpur konvensional yang selama ini banyak dipakai untuk irigasi. Meskipun, setelahnya model kayak gini sudah banyak dipakai untuk PDA-M, ya, untuk PDA-M banyak digunakan. Saya ingin bertanya melalui slide yang Anda tayangkan saja, bisa tunjukkan tadi yang kantong lumpur yang warnanya putih tadi di dalam gambar Anda. yang tadi yang enggak tahu di halaman berapa ya, warnanya putih tadi itu. bukan yang gambar saja, atau saya tunjukkan di sini, di model Anda. Itu kan asumsi yang digunakan kantong lumpur Anda, itu kan yang tadi yang ada warna putih yang di sini. Kalau kita lihat antara sini dan sini itu Anda turunkan sekitar 1,6 meter ya. Betul Pak. Betul ya. Nah, 1,6 meter sehingga ke arah hilirnya lebih tinggi, jadi diudiknya semacam kantong lumpur kayak gitu ya. Nah, kemudian coba Anda lihat di halaman 8 daripada presentasi ini kan produk inti daripada penelitian Anda. di halaman, yang grafik tadi. Ini mungkin. Bukan, bukan, bukan. Yang grafik. Nah, ini. Eh, bukan. Slide 8 ini. Nah, ini. Ya, kalau Anda perhatikan di sini, yang konvensional itu lebih efektif pada bagian awal, kemudian baru dikejar dengan yang model Anda kembangkan, terutama yang selupnya 1 banding 5, yang warna vera, itu langsung mengejar pada jam kira-kira jam ke-6 atau jam ke-7. Nah, dari data ini, saya minta penjelasan. Apakah artinya kantong lumpur Anda itu baru efektif, ya, setelah terjadi suatu pengendapan dihilir daripada yang Anda sebut kantong lumpur? Ini. Nah, itu saya minta penjelasan karena sebelumnya tidak efektif. Ya, itu artinya masih banyak yang ngalir ke kehilir. Baru pada suatu saat tertu, baru efektif. Nah, biasanya di sini kan ada pintu, misalnya ya, ada pintu gitu ya. Apakah di depan pintu itu terjadi suatu pengendapan, sehingga aliran sudah terhambat ke hilir, baru kemudian efektif mengendap di depannya. Apakah finding Anda menunjukkan seperti itu? Nah, ini tuh, itu yang putih yang saya maksud. Nah, itu, itu putih itu kan kantong kolam pengendapan yang Anda definisikan. Nah, kemudian pada bagian awal rendah efisiensinya. Pada bagian awal rendah efisiensinya, saya khawatir memang sedimen itu masih bergerak ke hilir. Nah, padahal di hilir, setelahnya kalau Anda bisa jelaskan, di mana menempatkan pintu, apakah sedimennya itu mengendap di depan pintu, baru setelah setiap lama, terjadi semacam, apa itu, penutupan baru efektif masuk ke yang bagian kiri. Iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak Bapak Bendatmo, atas sanggahan, pertanyaannya, Pak. Jadi, memang bentar, Pak, hal yang sama, jadi diklarifikasi sanggahan juga, Pak Adi, Pak Eka. Jadi, setelah kami observasi, kami analisis, Pak, jadi dari bentuk, saya sampaikan, saya sampaikan dulu, Pak, jadi ini radian R, dan lengkung dari, karena ini satu lengkung, Pak, satu R, kemudian yang di luar ini, kami desain, berdasarkan 5, R minimum, 5 kali B, haluran, Pak. Ini juga memberikan pengaruh, Pak, memberikan pengaruh, karena kalau R-nya 2 kali, 1 kali R, 1 kali lagi, itu juga memberikan pengaruh, tetapi sedimen malah cenderung untuk, suspect melayang ke, main system. Nah, 1 banding 5, yang lebih efektif itu, kalau kita lihat, bahwa, pada saat, settling time, mengendapkan, itu 12 jam, setara dengan, 4 hari di prototype, jadi sedimen itu membentuk, kontur seperti ini, Pak, kontur seperti ini, jadi, betul-betul seperti ini, kemudian di ujung juga, juga ada, sehingga, apa namanya, penampang basah, yang tadinya, kita asumsikan, bisa tidak ada, obstacle, Pak, terjadi tumpukan, tadi ini sementasi, dalam kurun waktu, 12 jam running itu, sehingga, sehingga, 1 banding 5, setelah ini, bisa, mencapai lebih maksimal, karena, yang tadi saya sampaikan, ada, mungkin, apa, seberuriface, kemudian, yang saya amati, dari ADP, dari, dari gelombang faktor, akustik, depan, pelosimeter itu, bahwa, di bawah ini, aliran masih, berjalan, ini mungkin, transisi antara, vortex, dari laminar, ke turbulent, jadi mulai, mulai aliran mencapai, ke turbulent, jadi ini susah untuk, sangat lebih untuk mengendapkan, sehingga, yang 1 banding 5, tadi, grupannya, lebih cepat, naik ke atas, Pak, jadi, memang ada, kebutuhan kontur, ini juga sama, dua kali saya running, juga sama, jadi penumpukannya, lebih banyak, sebelah kiri, daripada, yang sebelah kanan, artinya, sedimen, flow pattern, pattern dari sedimen itu, lebih, gampang, yang 1 banding 5, mungkin terpengaruh, dari tinggi jatuh, dan beda tinggi, dari September, demikian, prop, ya, jadi dari hasil ini, menunjukkan, bahwa ternyata, setelah sedimen Anda itu, mengendapnya, tidak hanya di kolam pengendapan, ya, tapi juga di bagian, upstream, dan saya khawatir juga, justru yang di downstream, walaupun 1,6 meter itu, setelahnya cukup tinggi, ya sebenarnya, jadi, tapi ternyata, masih ada yang, terus, ke sana, oke, ya, ini karena penelitian pada tahap awal, yang masih perlu nanti kita kembangkan, lebih lanjut, nah, kemudian dari, finding Anda, ini kan, ada satu, non-dimensional, yang tidak masuk dalam analisis, karena Anda hanya pakai, satu, diameter, ya, jadi, D, diameter daripada, aninya, pusaran itu, chamber, dibagi B, lebar awal daripada, channel, hanya satu angka, ya kan, ini, dari hasil ini, seandainya, nanti, ada penelitian lebih lanjut, ya, saran apa, atau rekomendasi apa, tentunya, kan, ada D per B, yang mestinya, perlu dilakukan suatu, pengkajian, untuk mengoptimalkan, baik, itu, untuk sedimentasi, maupun untuk plasing, itu ya, yang kedua. Baik, ya, terima kasih, Provinsi, saya senang, Pak, artinya, kemarin saya juga, sempat hampir masuk, untuk memodifikasi, rasio diameter, perifis dengan chamber, tapi, saya kayaknya, dulusnya terdepan lagi, Pak, jadi, apa, saya neglect, saya neglect, kemudian, saya menjadi batasan permasalahan, di awal, untuk rasio, apa, ini, di, lebarnya 20 cm, ini rasio B per H, sebarnya 20 cm, dengan tingganya 8 cm, berarti, rasionya 2,6, 2,6, kalau untuk calon sempit, mungkin, 1 beri 1, 1 beri 1, B per H, tapi, ternyata, susah untuk, mengendapkan sedimen, Pak, jadi, rasionya harus 2, atau 2,5, ini, saya pelajari dari, apa, sedimen transport, apa, enggak, saya lihat, kemudian, ada, pengaruh, pengaruh dari, rasio B per H ini, jadi, untuk, picture, ke depan, Pak, saya coba, saya filmnya ini, kan sama, kalau filmnya, H nya saya bagi 2, berarti 4, Pak, berarti kan, B per H, berarti 20, per 4, berarti 5 kali, 5 kali, sebenarnya, semakin rendah, kecuali 3 cm, artinya, mendekati setengah dari, setengah dari H, katakan, yang sekarang 8, aliran 8, itu 2 itu, ternyata, tidak, tidak kita inginkan ini, Pak, jadi, dia tidak, harusnya, kolam yang putih ini, ini untuk fitur, Pak, ini, ini saya bertahan, jadi, yang putih ini, harusnya, kita harapkan, bisa mengendap di, siling besin, di awal, lakuk mengendap di, di, flium pembawa, ini juga, pengaruh B per H, tapi, saya state kemarin, untuk simulasi, tetap 1, 1 ukuran, Pak, karena ukurannya, model yang kami gunakan, kalau digunakan lagi, mungkin, bisa B nya sama, tapi H nya beda, saya coba turunkan 4, Pak, untuk key 50% dari NFR, 4, itu sebenarnya lebih cepat, untuk mengendapkan, Pak, jadi, air, di antara, velocity 0,5 sampai 0,8, resident 1, itu, mengendapkan cepat, jadi, begitu buka intake, dari honeycomb, dia sudah mengendap, nah, tapi, masalahnya, air yang digunakan, untuk digunakan, untuk digunakan, tetap 100%, Pak, dari NFR, nah, kemudian, rasio, ini juga penting, Pak, prop in, ini, saya senang, mungkin ke depan, bisa, bisa, di, 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 dikembangkan lagi, ini ada rasio, diameter, reface, dengan diameter, chamber, ini juga, kalau saya simulasi, angkanya, kami sudah peroleh, dari ANSIS, Pak, ini rasionya, 1 banding, 36, sekarang, 1 banding 40, Pak, itu lebih memberikan, efektivitas yang, lebih baik, jadi, mungkin ini, karena masih, inisial, inisiasi, dari, untuk bentuk, bentuknya saja, jadi, untuk dikembangkan, mungkin, setelah diaplikasikan, diaplikasikan, saya kira, fenomena aliran, 1 banding 1 itu, lebih real, mungkin begitu, prop in. Kemarin, sedimennya apa yang dipakai, yang digunakan itu? Ya, saya pakai, 4 jenis sedimen, ada coal, batubara, saya ambil dari, Surahaya, Pak, tentu dengan izin, kemudian, fly ash, saya ambil dari, Adi Beton, fly ash, besitumbukan, kemudian, batubata, dan, satu lagi, saya modifikasi, fly ash, sama, serbuk, dari, beton, kas ratus, Pak, kemudian, dari, ini untuk keserupaan, yang tadi disampaikan Pak Adi, ini sulit untuk menyerupakan, secara geometri, membelah, 40 kalinya, kemudian, dikali, pangkat setengah, 6,32 itu, tidak ketemu, tidak ketemu, nah sekarang, ya tadi itu, Pak Adi mungkin dibalik, akhirnya, diperoleh, pakai batu batai, yang beli-beli dikati, coal, itu, secara berat, dia lebih berat Pak, tapi, malah, aspen, batubara, jadi, kok gak ngedap-ngedap, jadi, gak ngedap-ngedap, nah kemudian, yang, play as, dia, lebih, apa, ringan, karena tumpukan, karena yang, usul utamanya itu, banyak semen, mengedap cepat, tapi, gak, gak melayang-layang Pak, jadi, berat dari partikel, adanya density-nya, gak masuk, density, kan keseluruhan density bisa Pak, maaf, tadi saya lupa sampaikan, keseluruhan density dapat, karena kita bagi, kalau 2,65, kita bagi, bagi 40 kali, pangkat setengahnya, nah itu juga, bisa sama untuk density, cuma untuk, membelah, satu, satu, satu partikel, 40 kali itu, gak, jadi, yang kami pakai, dari 4 itu, prokid, kita pakai batu batah, itu yang paling mendekati Pak, untuk tinggi jatuh, ya. Oke, jadi memang ada permasalahan, di dalam sekalaan sedimen ya, ini yang, jadi problem, kalau kita, skill down, dari, apa yang ada di lapangan, mungkin terakhir, dari saya, ini kan, kalau Anda tahu, dalam KP, atau, petunjuk operasional, suatu kantong lumpur, yang konvensional, di sana dikatakan, ada yang di flashing-nya, satu minggu sekali, dua minggu sekali, atau bahkan, satu bulan sekali, nah, dari, apa yang Anda lakukan selama yang ini, mana kira-kira yang recommended, tapi saya gak tahu Anda melakukan penelitiannya, atau tidak, yaitu yang pertama itu, yang kita kenal dengan, continuous flashing, ya, continuous flashing itu artinya, di chamber itu, tetap ada air yang mengalir terus, jadi, mengalir terus, tapi debitnya tidak terlalu besar, jadi selalu ada sedimen, bergerak itu langsung, langsung, apa itu, kebuang, nah, di situ mempunyai keuntungan, debit kehilir selalu ada, jadi tidak pernah stop, itu alternatif itu, continuous flashing, atau tetap Anda akan merekomendasikan, seperti sekarang, apakah, seminggu sekali, atau dua minggu sekali, atau, satu bulan sekali, nah, yang Anda rekomendasikan, antara dua alternatif itu, argumentasinya apa? Silahkan. Ya, baik, terima kasih, Prof. dan pertanyaan yang ketiga, jadi, soal terus Pak, jadi ini, kalau, kasusnya untuk, water treatment plant, atau untuk ide hidro, mungkin, kondisi splashing Pak, kenapa? Karena, diameter, yang kita hindari, untuk, agar tidak masuk ke plant stock, itu diameternya lebih besar, lebih besar, mungkin sekitar 2 mili, ke atas Pak, dan yang diharapkan, bisa continue, jadi, tidak harus menunggu, proses seriologi sedimen, jadi, kalau yang besar ini, mungkin bisa langsung, kunci seplau, air kecil, tidak mengganggu, main sistem, andai kata, kalau, di, apa, di bawahnya, bisa langsung, kunci seplasing, gitu, ini bisa dipakai, tapi, yang kita harapkan, ini berdasarkan, sama, kriteristik, sedimen, yang ada di, sungai tersebut, katakan, ini betul-betul sungai macan, saya kira, sama dengan, Sumatera, Jawa, dan, Nusa Tenggara, D50, D80-nya, berkisar antara, 0,08, sampai, 1,2, apalagi di, Kupang, di NTT, kalau direkomendasikan, kunci seplasing, menurut saya, dari analisis juga, saya perhatikan, saya pernah tutup, tutup, akhirat ini Pak, saya tutup ke, nah seperti ini, kalau disuplasing, berarti kan menerus nih Pak, ini kan kebetulan, ini no feeding, ini no feeding, dadah-dadah sedimen tersebar, saya hanya pengen tahu, seri nolnya, berapa kecepatan aliran, kunci seplasing, kalau, partikelnya besar, seperti ini, tertangkap, bisa, bisa dikuras langsung, dan pasti, untuk rekomendasi, stroke chambernya, lebih curam, supaya, dapat menangkap, sedimen yang, secara cepat, tapi tanpa harus menunggu, proses, di KP, disaratkan, tidak harus berapa hari, berapa hari, tapi berdasarkan dengan, laju, sedimen transport harian, kalau, predikli, biasanya, yang sudah biasa, yang menjadi pedoman, yang kita pedomani, di KP itu, 7 hari Pak, 7 hari, tapi juga, ini bergantung, dengan angkutan sedimen, kalau satu harinya, seperti macan, itu sekitar 52, meter kubik per hari, berarti kalau kita kali, berapa hari, 4 hari, berarti sekitar 200 kubik, untuk wadah chambernya, nah, ini juga, dari analisis, religi, saya pakai, model Bingham, model P, ini juga, dari, hasil ekstraksi, sampel sedimen, diperoleh, di analisis, prop-in, bahwa, proses, religi, transformasi, dari, sedimen itu, mulai, settling, sehingga, sementasi itu, 6 hari Pak, karakteristik, ada di lapangan, jadi, angka ini juga, menjadi, constraint, melentukan, kapan, dikuras, jadi dikuras, 6 hari, berarti, dikali dengan, puluh harian, katakanlah, 5, 50 kubik, berarti, kita perlu wadah, 300 kubik, untuk mengendapkan sedimen, jadi, untuk kasus, kodis flow, analisis saya, tidak, rekomendasi Pak, betul, oke, jadi, rekomendasi Anda, kalau untuk irigasi, tetap, apa itu, berkala ya, kecuali, kalau untuk PLTM, atau untuk, untuk water supply, air minum, bisa, yang continuous, classing ya, tapi ingat, kalau berkala, sedimen yang mengendap, nanti akan, terjadi proses, flop, diameternya akan membesar, ya, ini yang nanti, menjadi kajian, ya, karena tidak mungkin Anda, sekalakan di dalam, apa itu, pemodelan ini, diameternya bisa meningkat, sampai 40-an kali itu, ya ini, tapi anyway, saya sangat, senang dengan penelitian ini, walaupun, pada tahap, sangat awal, gitu ya, nanti, bisa, dikembangkan, untuk penelitian-penelitian, berikutnya, ya, dan nanti, mungkin, ke-study, untuk daerah-daerah yang, sangat terbatas, ini kan, problem space ini, ya, problem space, sehingga harus ada, bentuk seperti ini, dan, syukur-syukur, ini lebih murah, daripada yang model, konvensional. Demikian, Bapak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu WDS, SPS, Dr. Sofi, kemudian yang saya hormati, tim pembimbing, Prof. Syahril, Dr. Joko, yang saya hormati, tim penguji, Prof. Indratmo, Dr. Eka, dan Dr. Adi, yang saya hormati, Bapak Ibu Undangan Sidang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat, kepada Promo Vendus, atas pencapaiannya sampai ke sidang terbuka pada hari ini. Kemudian juga, saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian publikasi-publikasi yang sudah dihasilkan. Ini ada publikasi jurnal internasional, jurnal nasional, kemudian seminar internasional, dan seminar nasional, saya kira lengkap. Kemudian, terkait dengan penelitian yang sudah Promo Vendus lakukan, saya pikir, seperti yang sudah disampaikan oleh tim penguji, bahwa penelitian ini memang inovatif, dan kemudian berpotensi untuk diimplementasikan, khususnya terkait bangunan irigasi di Indonesia. Saya mengingat, kalau kita perhatikan, masih ada bendung di sistem berigasi di Indonesia, belum mempunyai bangunan penangkap sedimen, seperti itu. Nah, mungkin ini saya ingin pendapat dari Promo Vendus, kira-kira ini kalau nanti perangkap sedimen ini diimplementasikan secara universal, nah, kira-kira parameter hidrolik apa ini, menjadi penentu ya, menjadi penentu agar penelitian ini dapat di aplikasikan di bangunan-bangunan irigasi di Indonesia, ataupun di luar juga secara umum. Begitu mungkin yang pertama. Terima kasih, Dr. Mohd Farid. Untuk keleluasan penelitian, ini juga, Pak, kami juga tidak mau terkungkung dari, itu di kasus yang hanya bisa dipakai, kasus yang aliran-aliran jemennya tangan, seperti macan. Namun demikian, Bapak, untuk keleluasan penelitian, saya kira, menurut saya, dari analisi saya juga, belum tentu perangkap sedimen itu semakin panjang, semakin baik. Ini juga ditentukan oleh, apa namanya, jenis sedimen dan rezim sungai, tentu juga berpengaruh dengan tutupan lahan, karena ada sekitar 1.400 bendung yang ada di Indonesia yang menjadi kewenangan pusat, belum ada perangkap sedimen. Nah, ini tentu bisa dikembangkan, tapi tidak semua kasusnya sama dengan bendung mecan. Pasti ada kasus yang straight, yang lurus, bisa lurus gitu. Tapi masalahnya straight, ini di kolam pengendapannya yang ada pemukiman gitu. Tentu sebaliknya, constraintnya panjang, kemudian panjangnya harus cukup untuk memenuhi panjang jatuh, dari panjang karakteristik dari jatuh seteling sedimen. Sedimen, kemudian tegangan geser, yang geser pasti cukup, ini juga nanti berdasarkan dengan tegangan geser awal, dengan geser kritis, sehingga kapan sedimen itu diasumsikan, apa, sepil muset, di kapan dia mulai bergerak. Ini juga menjadi parameter hidrolik yang harus ditetapkan. Dan kemudian kami neglek di psikositas, Pak, karena saya kira di Indonesia, tentu ini tahap awal, kalau bisa digunakan di Indonesia, Alhamdulillah sebagai pallet. Saya kira harus satu semua, kalau untuk psikositas, jadi tidak terkait dengan psikositas. Nah kemudian, yang paling penting, Pak, ini gradasi sedimennya, non-khesif mungkin dia fine agregat, jadi dari skala windward itu, ditunjukkan bahwa ini bisa menangkap sedimen, dari non-khesif itu juga fine agregat, sampai grade, well-graded, itu antara 0,06 sampai dengan 1,8, atau mencapai 2 mili, itu bisa diindapkan, Pak. Saya kira lebih dari itu, nanti jika tadi juga sampaikan propin, juga akan jadi kohesi sedimen, juga dia makin membesar diameternya. Jadi parameter-parameter hidrolik apa yang harus disamakan, sehingga keleluasaan dan universal dari penyelitian ini bisa digunakan, tetap sama hidrolik dikankan geser, kecepatan aliran itu juga bergantung B per H, dari rasio dari B dan H saluran, nah kemudian, sedimen yang bisa diindapkan, selangas kalau antara grade 0,07 sampai 1,9. Kalau lebih dari itu, karena mungkin seperti saran Pak Pindraimo tadi, tidak direkomendasikan untuk PSDB, Pak, proteksi aktivis ini. Mungkin gitu, Tor. Baik, jadi mungkin saya spesifik ya, jadi tidak di semua lokasi itu bisa di aplikasikan begitu ya, mungkin ya? Iya Pak, kalau dari panjang dan luas, itu mungkin bisa di, di mana saja Pak, sepanjang memenuhi karakteristik sedimen yang akan kita indapkan dan kita gelontorkan. Ini juga memperoleh dari struktur dari PSDB ini. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, ini tadi sebenarnya ditemukan tim penguji juga sudah dibahas ya, terkait dengan pengurasan. Ya, kita tahu ya, itu salah satu hal yang penting juga ya, untuk dibangunan air ya, diirigasi. Nah, kemudian terkait dengan PSDB ini ya, vortex setting di silting basin ini, kalau saya lihat tadi ada outletnya ya di bawah itu ya. Iya Pak. Nah, itu kalau untuk penentuan titik outletnya, titik outlet di penguras tadi, itu kira-kira pertimbangan apa yang perlu dilakukan ya, sehingga kita bisa menentukan titik outletnya, lokasinya tertentu begitu ya, supaya nanti proses pengurasannya maksimal. Betul Pak, terima kasih. Terima kasih atas setanggahan yang kedua, Pak Dr. Barit. Jadi yang menjadi pertimbangan Pak, jadi menjadi constraint penting, karena ini juga terkait dengan, pertama mungkin saya sampaikan, tadi saya sampaikan Provin, karena ada rasio dari chamber orifice, dengan diameter chambernya. Nah, katakanlah yang sekarang 1 banding 40 Pak, rasio-nya, jadi di sini 1 meter, dia meternya, dan di atasnya 40 meter, jadi 1 banding 40. Nah, ini juga berhubungan dengan aliran transien dalam pipa yang lewat, sehingga, idealnya, kalau secara visual melihat, semakin curam, Pak Placing ini, semakin baik, tapi nyatanya, dia akan tersedak Pak, tersedak, dan ini membutuhkan gate, artinya dia akan plug, tersedak di dalam, dan ini juga menghambat, karena yang kami uji, di bandnya Placing Way ini, dengan pipa fleksibel, jadi saya uji, semakin curam, dia juga memberikan pengaruh, force protect pada chamber. Jadi, intinya, kalau menentukan elevasi ini, elevasi outlet Placing Way ini, itu bergantung dengan, masing-masing ada 2 constraint Pak, ada 2 pertimbangkan, sebagai konsentrasi itu, muka air banjir, di pelindak, di muka air banjir 5 tahunan, kemudian, hidrolik jam, masing-masing bendung beda Pak. Ada kasus, mungkin kalau mau diaplikasikan, yang kolam, rendam energinya pendek, cuma 20 cm, artinya, tinggi bendungnya tinggi, tapi 20 meter, ini juga memberikan pengaruh, hidrolik jam yang dihilir, dari bendung, ini juga kita hindari, sehingga, ada waktu bersamaan, sungai tersebut banjir, kemudian, kita harus menguras, kita harus menguras, karena sudah penuh sama sekali, jadi, possibility-nya juga besar Pak, mungkin bisa sampai 5, sampai 10 persen, yang saya temukan di lapangan, air banjir, mereka tutup, kemudian, yang satu petani lagi, pengen air, pengen air, pengen nguras, jadi, masing-masing kepentingannya, ini juga bergantung dengan, apa, water user, jadi, paling tidak, ditentukan, pertama, yang paling sering banjir, mungkin, ke 2 tahun, sampai ke 5 tahun, perlu diulang 5 tahun banjir, itu, lebih amannya ya, ada pre-boot 1, sampai 2 meter, kalau, pressing pipe, tapi, kalau, apa, lainnya, itu mungkin mempertimbangkan, hidrolik jam, ke pasar, HI0, HI1, HI2, yang lebih tinggi, itu juga memberikan, apa, pengaruh, sehingga, kita hindari, dalam waktu bersamaan, tidak bisa menguras, air malah naik, di bagian hilir bendung, hingga, untuk menguras, sedimen, secara maksimal, sangat rumit, terima kasih, baik, terima kasih, saya pikir, tadi sudah, dijawab, ya, dengan baik, mungkin, ini masih, oh, sudah habis, baik, pas, berarti, terima kasih, berikutnya, tim bimbing kedua, dokter Joko Nugro, saya persilakan, 10 menit, baik, terima kasih, pemimpinan Sideng, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, salam sejatan, untuk kita semua, eh, terima kasih, pertanyaan dari saya, ini ada beberapa, mungkin dua pertanyaan, karena beberapa mungkin sudah, di, apa, sudah dijelaskan, pada beberapa pertanyaan, oleh penguji, maupun pembimbing, yang pertama adalah, bahwa dalam, dalam penelitian ini, Pak Isna ini, menggunakan, software ya, untuk membantu, dalam penelitian ini adalah, software, numerik, ANSYS, dan juga, utamanya adalah, melakukan penelitian dengan model fisik, itu, nah, yang, yang, menjadi pertanyaan saya adalah, apakah ada, gitu ya, hal-hal signifikan, gitu ya, yang ditemukan, terutama fenomena aliran, itu dalam, apa, waktu dilakukan pemodelan numerik, gitu ya, dan juga, waktu dilakukan model fisik, gitu ya, nah, apakah dari dua, metode, ya, pendekatan ya, model numerik, dan model fisik ini, ada temuan-temuan, atau hal-hal yang, menarik, apakah saling mengelengkapi, atau ada yang, mungkin, berlawanan, gitu ya, atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan, Pak Isna ini. Baik, mahu izin Pak Pimpinan, untuk menjawab sanggahan, terima kasih, Pak Kepunogoro, jadi, benar Pak, saya yakin juga, tidak, semua model fisik, kemudian hasil numerik, bisa, 100% perfect Pak, pasti, pasti ada kekurangan-kekurangan, yang, yang akan saya sajikan, pada proses, sering komputasi, fluid dynamic Pak, seperti dilihat, proses, proses pengendapan ini, ini juga, tergantung dari, diskretisasi, dan meshing, dari, bentuk, yang ada di, ansis, fluid, mesh, meshnya semakin rapat, semakin baik Pak, tapi saya semakin lama, untuk meraning, apa, suatu model, seperti ditunjukkan, di, hasil CFD ini, harapan, saya, meneliti, mengobservasi, CDMN akan mengendap, di, bidang kolom, setri besin Pak, ini di running CFD, tapi, malah CDMN-nya, malah mengendapnya, di chamber, jadi, ini juga, apa, fenomena unik, kenapa, nah ini juga, saya lihat mungkin, meshnya, meshnya, saya pakai 500 ribu Pak, mesh, 200 ribu, berarti, apa, kenapa tanya, karena maksimal, pertama, kalau untuk, apa, fenomena ini, saya temukan, pada waktu, memasukkan, parameter hidroliks, dan ini juga, apa, namanya, untuk, untuk menyerupakan, aliran, karena sudah given, dari ANSIS, kalau kita bilang, 0,05, kita bagi, ini kan, satu, satu, Pak, ya dia bilang, 0,05 seragam, tapi saya masukkan lagi, parameter lain, jadi mungkin, setiap program, mic, kemudian ANSIS, fluent, kemudian, flow 3D, pasti ada, advantage dan, disadvantage nya, jadi kalau di ANSIS ini, untuk memodelkan, aliran, dianggap berbeda, dari gradasi, 0,06 sampai 1,8, jadi dia, hanya, bisa meng input, tiga gradasi, sedimen Pak, sehingga mungkin, dianggap seragam, sehingga, akhirnya, sedimennya mengumpul, di chamber, tapi nyatanya, pada, pencember Pak, jadi, ini berfungsi sebagai, setrim besin, di awal Pak, jadi ini, makanya alirannya merah, tapi pada waktu, proses, observasi, model fisik, yang saya buat, memang mengedatnya disini Pak, maunya mengedatnya disini, ini gradasi, saya ambil, ada juga, sama supaya, keserupaan ini terpenuhi Pak, untuk menyerupakan aliran, yang diansi, yang prototype, ada sekitar, di 80-nya, ada sekitar, berapa, gradasi sedimen, nah, pada saat, ini permulaan Pak, ini masih 0, 0,15, jadi, harinya, 20 menit, running, kemudian, 3 jam running, mulai numpuk, disininya masih kosong, kemudian, 6 jam running, mulai kelihatan Pak, numpuknya disini, disini, nah, ini mungkin, tadi yang disampaikan, Provine, juga ada pengaruh, pintu regulator, pintu regulator, sebenarnya, kita anggap, semua, kutu displow, lewat aja untuk, karena pintu regulator itu, digunakan, pada, pada perangkap, seribat konfesional, untuk, medivert, aliran, supaya bisa, fokus ke, passing way, nah, tapi, menit ke 12, jam ke 12, udah mulai rapat disini semua, jadi, malah di chamber, malah kosong, jadi, ini terjadi, karena, saya kira, pikiran saya, analisis saya, yang paling tepat, yang model fisik Pak, ini yang bisa, representasi dari, fenomena yang ada di, karena di model, semakin rapat, karena numerik Pak, kita tidak akan ketemu, suatu model yang, bisa, merepresentasikan dari, kondisi lapangan, karena, constraint semakin banyak, kemudian, beberapa, fitur-fitur yang kita gunakan, juga, bisa, interpretasikan, menjadi, beda dengan, kondisi yang sebenarnya, mungkin demikian, Pak Dr. Joko. Baik, terima kasih, Pak Isneni. Kemudian, pertanyaan saya, yang kedua, mungkin kita, break sebentar, karena azan. selamat menikmati, 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 selamat menikmati 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 menikmati mungkin selamat menikmati 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 entah yang mau mana yang diarah menurut saudara ini yang paling strategis yang mana atau dua-duanya strategis, riset yang bagaimana yang perlu dilakukan selanjutnya. Terima kasih. Izin Pak pembinaan. Terima kasih Prof. Saril. Saya berpikir dari awal, ini saya harus tahu karena sempat waktu running dengan CFD, saya diharapkan bisa mengendap di garis yang putih ini yang putih ini, saya harus bangkit di seminar progres 3 saya sajikan, enggak, kayaknya dia mengendapnya disini. Jadi beberapa non-feeding, feeding-nya sudah berapa kali saya ternyatakan, enggak, dia pasti mengendapnya disini. Nah ini mungkin ke depan Pak, future Pak. Jadi ini harapannya bisa menjadi satu kekayaan intelektual, yang bisa jadi jadi copyright, tapi masih ada tahapan Pak pembinaan. Jadi untuk mereduksi tadi yang disampaikan Prof. In, ini ada rasio B per H, Pak. Jadi saya pernah split ini dengan dengan akrilik, jadi ini ada kompartemen juga, sama halnya seperti yang kompensional, diberikan kompartemen. dan pada debit rendah, karena ada case mungkin air kurang, kebetulan macan airnya banyak Pak, jadi kapan aja bisa pakai air. Ada case air kurang, kalau ini 9 kubik per sekon, mungkin hanya bisa, di arealnya sama, 10 ribu hektare, tapi air yang ada hanya misalnya 3 kubik, 3 kubik aja. Jadi untuk base flow, mungkin ini saya split dengan splitter atau kompartemen, ini membantu oliran rendah, ini bisa untuk proses menggelontorkan. Nah, untuk fungsi, pasti fungsinya mengendapkan dan menguras, dan tentu optimasinya, optimonya bisa sama-sama tercapai, terpenuhi Pak. Itu mungkin untuk menguras, kemudian mengendapkan, mengendapkan itu kalau melihat dari ini saya ambil kotak-kotak putih ini, ini saya pelajari dari beberapa referensi, dia dikalikan ada 4,5-5 kali, kemudian saya analisis secara apa namanya, distribusi aliran yang seperti gambar ini, jadi ini digunakan sampai ke proses tumpukan, ini juga distribusi kecepatan berdasarkan aliran wata-wata per waktu, kemudian kalau kita, kalau kami lihat Pak, kotak putih, kotak white area ini bisa lebih baju sedikit, 1,5 kali lipat, di upstream, ini sehingga kami mengerti pada incline daerah miring tumpukan, ini tidak bisa terplasing, jadi ini satu banding satu, jadi Pak Provin sampaikan 1,36, jadi 1,1 meteran, sampai di sini 1,5, jadi sedimen itu tertumpuknya pada beda tinggi tekanan, jadi mungkin untuk arah ke depan, kotak putih ini bisa saya tarik ke upstream Pak, jadi model-modelnya bisa lebih banyak lagi, cuma website-nya bisa dikembangkan karena tadi untuk menyerupakan skala sedimen, cuma skala-nya 1,40, jadi rata-rata kalau bisa skala-nya 1,20, ini mungkin bisa terjawab lagi Pak, dengan skala yang lebih mendekati dari prototype, jadi rata-rata kalau model fisik semakin skala mendekati 1, ini semakin baik, tapi pasti biaya lebih mahal, jadi ke depan saya sendiri masih penasaran Pak, penasaran kalau misalnya 1,20 atau paling tidak 1,20 ini bisa meninterprestasikan konsep bentuk-bentuk yang ideal dari sebuah portek settling di setting basin, demikian prop. Baik, hadirin sekalian, dengan nikian maka sidang dokter bagian pertama telah selesai, dan selanjutnya saya mohon kesabaran hadirin untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Sekolah Pasar Sarjana untuk mengandalkan rapat penelian. Dengan nikian maka saya skor sidang ini selama kurang lebih 30 menit.